Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa saat ini menjelang arus mudik lebaran 2018, petugas gabungan dari PT. Jasa Marga dan PJR Polda Jabar telah mempersiapkan sejumlah rambu lolinta serta kendaraan operasional untuk mengamankan dan melancarkan arus mudik 2018. Dan selain itu, pada arus mudik tahun ini, PT. Jasa Marga memberikan diskon 10% di ruas tol Purbalunyi pada tanggal 13 dan 14 Juni. Petugas gabungan dari PT. Jasa Marga dan PJR Polda Jabar melaksanakan apel gelar pasukan mudik lebaran di kantor Tolpaster, Kota Bandung, Ragusore. Dalam mempersiapkan arus mudik lebaran tahun 2018, sejumlah persiapan telah dilakukan, seperti rambu lalu lintas, kendaraan operasional, serta pengamanan di tol Purbalunyi pun telah disiapkan. Sedikitnya ada seribu petugas untuk mengamankan dan melancarkan arus mudik lebaran tahun ini. Dalam arus mudik lebaran tahun ini, PT. Jasa Marga memberikan diskon sebesar 10% di hamin 2 hingga hamin 1 lebaran atau 13 dan 14 Juni. Untuk kebijakan terkait dengan diskon tarif tol, ini kan saya baru dapat juga ya, baru dapat arahannya dari direksi, bahwa untuk ruas-ruas yang dioperasikan oleh Jasa Marga, mungkin perlu dicek juga ruas-ruas jalan tol yang lain, untuk mudik itu akan diberlakukan diskon tarif tol sebesar 10% pada saat haminus 2 dan haminus 1, yaitu bertepatan dengan tanggal 13 Juni dan tanggal 14 Juni. Ini nanti perlu dicek ya, kalau tidak salah jangka waktunya hanya 2 hari. Kalau tidak tanggal 12.13, berarti tanggal 13.14. Direkturat laulintas, jadi Direkturat laulintas Polda Jabar, sudah jauh-jauh hari siapkan operasi ketupat ini untuk melayani pelayanan publik masyarakat yang mau lebaran. Berarti arus mudik maupun arus balik. Beberapa persiapan, tadi itu personil. Personil sudah jelas kita siapkan, kita belajar seperti tahun-tahun kemarin. Begitu juga sarana perambuan. Apabila apa yang disampaikan oleh beliau tadi, J.M. Kurbaleni, jadi apabila kita melakukan cara bertindak di dalam tol, baik kontraflu maupun pengalian arus, itu didukung oleh perambuan. Lalu didukung oleh personil yang terpadu. Petugas pun telah menyiapkan rakyasa laulintas seperti kontraflu jika ada kepadatan kendaraan di tol Pulbaleni yang mengarah ke Garut, Tasik Malaya, dan Sumedang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV